Intro Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari membuka perekrutan pengawas tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan dan Kecamatan Sekota Kendari. Salah satunya di kantor Sekretariat Panitia Pengawas Umum Kecamatan Kambu Kota Kendari yang kini sudah ramai oleh para pendaftar calon pengawas TPS. Bawaslu akan merekrut sebanyak 1.030 orang yang akan ditempatkan di seluruh TPS di wilayah Kota Kendari pada pemilu 2024. Untuk syarat pendaftar pengawas TPS diantaranya fotokopi ijasa SMA sederajat, umur minimal 21 tahun serta surat keterangan berbadan sehat. Khusus di Kota Kendari sendiri karena jumlah TPS itu adalah 1.030 TPS, maka yang kami butuhkan itu adalah 1.030 pengawas TPS yang tersebar di masing-masing kecamatan dan kelurahan C Kota Kendari. Saat ini setelah penerimaan, kan sekarang berkasnya untuk sementara yang dilihat itu ada dan tidak ada dulu. Nanti setelah ini, setelah diterima baru dilakukan verifikasi berkasnya, maka akan ada pengumuman rolo seleksi berkas. Kemudian pasca itu akan dilakukan wawancara untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya seorang pendaftar sebagai pengawas TPS. Jadi ada dua tahapan saja, tidak ada tes tertulis, tidak ada CAT seperti PKD dan penguas cam, yang ada itu hanya tahapan seleksi administrasi dan wawancara. Apabila nantinya belum terpenuhi kuota pendaftar yang sudah ditentukan, Bawaslu akan memperpanjang pendaftaran. Dengren CD melaporkan dari Kota Kendari.